Pemirsa, asap kendaraan di khususnya wilayah Jakarta adalah salah satu sumber radikal bebas. Dampak dari radikal bebas ini tentunya beragam bagi kesehatan kita. Ingin tahu apa saja dampaknya? Kalau menurut saya, radikal bebas itu adalah segala sesuatu yang akibatnya itu buruk buat kita. Kayak misalnya asap kendaraan, terus juga debu-debu, ya polusi lah gitu yang kalau kita nggak segera atasin, merusak kesehatan, ya pasti nggak baik lah untuk kesehatan kita. Tercipta dari asap-asap rokok kurang lebihnya seperti itu dan kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan asap yang tidak bagus yang menghasilkan paru-paru itu terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Mungkin asap rokok kali ya? Radikal bebas. Apa ya? Kayaknya pernah dengar sih, tapi nggak tahu tuh. Radikal bebas itu yang saya tahu dibicu dari asap rokok, terus asap kendaraan juga, dan itu sangat berbahaya sekali. Ya ternyata kalau dari pertanyaan-pertanyaan pemisah tidak hanya di rumah, tapi juga hampir keseluruhan mereka masih belum familiar tentang radikal bebas ya Dr. Daniel ya? Radikal bebas, ya. Radikal bebas itu sebetulnya kita bisa temukan di mana-mana. Bahkan di taman yang seperti ini kita bisa mungkin temukan di udara, karena udaranya terkontaminasi dengan polusi yang mana dia adalah suatu molekul atau partikel yang tidak stabil. Jadi molekul yang ganjil, baik kelebihan atau kekurangan molekul, kalau dia genap dia tidak akan bermasalah. Tapi apabila ganjil dan dia masuk ke tubuh kita, misalkan lewat terhirup, lewat nafas, polusi udara yang mengandung zat-zat itu radikal bebas, maka dapat merusak sel tubuh kita, bisa merusak DNA bahkan baik protein, lemak, maupun susunan sel kita. Nah itulah radikal bebas. Jadi ya pemisah definisi radikal bebas itu sebenarnya sederhana, itu seperti sesuatu yang tidak berpasangan ya, dan sifatnya tentunya merusak sel yang sehat. Nah dari mana sih berasalnya radikal bebas tentunya beragam faktor atau juga beragam penyebab bisa sebagai salah satu sumber radikal bebas. Misalkan satu olahraga berlebihan. Olahraga berlebihan. Ya, di saat kita bernafas, yang setelah dengan olahraga berlebihan, itu kan ada suatu proses. Proses masuknya oksigen, keluarnya karbon dioksida, disini juga diciptakan yang namanya radikal bebas. Ya, jika berlebihan. Kemudian yang kedua, yang tadi dokter Daniel bilang adalah walaupun di taman itu sebenarnya ada juga di alami sumber radikal bebas. Salah satunya adalah sinar matahari yang terlalu terik, tidak ada pertahanan pada kulit, itu juga bisa merusak sel sehat pada kulit kita. Jadi intinya ada yang dari dalam tubuh kita, ada yang dari eksternal. Nah kalau dari dalam, misalkan olahraga yang berlebihan tadi ya dokter ya. Dan berbagai macam, kurang istirahat, lalu berbagai macam metabolisme tubuh kita juga ada radikal bebasnya. Yang mana sebetulnya tubuh kita juga punya antinya, yang disebut antioksidan untuk menetralkannya. Iya. Tapi ini jarang diingat juga bahwa atau jarang disadari bahwa polusi atau limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Limbah industri. Limbah industri. Pencemaran lingkungan. Nah, pastisida. Pada tanah, air, udara semua terkena polusi. Asap rokok, asap nalpot. Asap rokok, nah dimana-mana asap rokok. Bahan kimia yang kita gunakan di rumah itu adalah sumber radikal bebas hanya. Apakah itu terhirup langsung ke tubuh kita atau kita bersentuhan langsung dengan bahan-bahan tersebut. Ya itu tergantung bagaimana sistem taparannya. Ya, kadang-kadang ada di dalam makanan. Misalkan pengawet formalin atau pesticida, residu dari pesticida yang kimiawi untuk pupuk tanaman gitu atau buah-buahan. Nah, ini yang bisa berakibat sebagai suatu radikal bebas yang sifatnya toxic, sifatnya volatile, tidak stabil. Dan begitu masuk ke tubuh kita dapat merusak sel tubuh kita, mengakibatkan kerusakan DNA. Dan di kemudian hari jatuh. Jatuhlah kita pada suatu penyakit yang aneh-aneh termasuk terjadinya kanker. Ya, kita dapat mendapatkan sumber antioksidan yang alami. Contohnya dari vitamin C. Nah, secara mudah apabila kita mau makan buah jeruk misalkan. Buah jeruk itu mengandung vitamin C. Dan vitamin C adalah sumber antioksidan. Dari dalam buah jeruk ini bisa didapatkan antioksidan yang terukur di dalam orak atau oxygen radical absorbance capacity yaitu sebesar kurang lebih 2.400 orak. Kita bisa dapatkan juga dari sumber yang lain, misalkan buah-buahan beri, buah-buah manggis misalkan. Nah, contohnya dari dalam kulit buah manggis. Nah, kulit buah manggis yang berwarna merah keunguan, ya, itu mengandung sumber antioksidan yang kuat. Apabila diukur, angkanya yaitu sekitar 16.000 hingga 20.000 orang. Artinya, sekitar 10 kali lebih kuat daripada antioksidan yang bisa didapat dari buah jeruk. Nah, kulit buah manggis itu juga telah diteliti beberapa negara dan salah satunya diteliti di Jepang yaitu di Universitas Tohoku Gakuin pada tahun 2007. Didapatkan bahwa kulit buah manggis ini mengandung suatu senyawa fenolik, senyawa fitokimia, yaitu turunan dari mangostin, alpha, beta, gamma, mangostin. Yang mana merupakan suatu sumber antioksidan alami yang kuat, yang dapat membantu agar tubuh kita ini mampu menetralkan radikal bebas. Sehingga mencegah berbagai penyakit yang mungkin dapat ditimbulkan oleh radikal bebas tadi. Iya, dan tentunya untuk mencegah semakin banyaknya sumber polutan akhirnya menjadi radikal bebas. Di Indonesia, di lingkungan rumah sendiri adalah mulai untuk menjaga lingkungan dan alam kita. Gak usah jauh-jauh dari lingkungan rumah sendiri aja ya. Meminimalkan resiko pencemaran alam, baik itu sumbernya dari kita maupun sumber-sumber yang ada di perkarangan. Ya, limba-limba itu harus rajin dibersihkan. Iya, benar sekali. Nah, itu tadi pemirsa mengenai radikal bebas versus antioksidan. Ya, kami sudah sedikit menjawab pertanyaan Anda. Dan pastinya banyak pertanyaan di Dr. Oz Indonesia salah satunya adalah tentang cendera otot akibat olahraga yang berlebihan. Ada rekan saya ini menjelaskan mengenai beragam cara untuk mendapatkan olahraga yang optimal sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Terima kasih telah menonton!